Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Hasil Persib versus Persebaya, Maung menang 2-0, Bajul Ijo telang kekalahan perdana. Persib berhasil menambah rekor kemenangan atas Persebaya pada Jumat. 18 Oktober 2024, dalam Liga 1 2024 hingga 2025. Laga Persib versus Persebaya telah berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Duel Akbar Persib versus Persebaya dimenangkan Maung Bandung dengan skor 2-0. Gol Persib kegawang Persebaya diceta oleh Edo Febriansyah pada menit ke-21 dan Ciro Alves pada menit ke-70. Kemenangan Persib membuat Maung belum pernah kekalahan dalam 8 laga. Sebaliknya, hasil ini menjadi kekalahan perdana bagi Bajul Ijo. Persib berhasil memperpanjang rekor clean sheet alias tidak kebobolan pada musim ini. Sebelumnya, dalam 3 laga terakhir, Persib mencatat rekor 2 kali menang melawan PSIS Semarang dan Persija. Persib juga dapat menambah rekor dominasi atas Persebaya, menjadikan total 6 kemenangan atas Bajul Ijo. Berkat kemenangan ini, Persib berada di peringkat kedua dengan merangkum 16 poin. Pemuncak klasemen sementara Liga 1 masih menjadi milik Persebaya dengan 17 angka. Jalannya laga. Menit awal berlangsung dikuasai oleh Persib. Kans pertama Persib berasal dari crossing oleh Del Pino, tetapi tidak dapat disambut dengan baik oleh teman-temannya. Berselang 2 menit kemudian Malik Rizaldi membalas dengan crossingnya sendiri yang sedikit overpower sehingga rekan rekannya tidak dapat memanfaatkan operannya. Lalu Persib kembali menyerang dengan tembakan pertamanya dari Ciro Alves. Ciro Alves menusuk dari tengah lapangan melewati beberapa pemain dan berhasil menembak namun melambung di atas gawang. Pada menit ke-12, Hen Hen berhasil menerima umpan terobosan dan melakukan crossing yang sudah diantisipasi oleh Andhika Ramadhani. Menerima umpan dari Ciro, Edo kembali menembakkan bola ke arah gawang yang dapat diantisipasi oleh Andhika. Dengan niat untuk menyamakan kedudukan, Rashid melepaskan tembakan on goal pertama oleh Persebaya, namun dapat diterima dengan baik oleh Kevin Ray. Kesempatan Persebaya selanjutnya pada menit ke-36, diciptakan oleh Malik Risaldi yang memberi chip ke tengah kota penalti yang disambut dengan heading oleh Rivera namun kurang power sehingga Kevin Ray dapat mengamankan bola. Baba pertama berakhir untuk keunggulan Persib 1-0 atas Persebaya. Tembakan pertama yang dilepas oleh kedua kesebelasan di babak kedua adalah dari bajul ijo oleh Rashid namun belum on goal dan melebar ke samping gawang. Flavio berhasil menguasai bola hingga ke tengah lapangan dan melepaskan tembakan yang masih melebar ke samping gawang. Pada menit ke-58, Beckham Putra menerima umpan terobosan yang berhasil ia kuasai hingga kota penalti, namun gagal memberi crossing yang sempurna. Berselang hanya beberapa detik, Delpino mendapatkan ruang untuk melakukan shooting namun melebar ke samping gawang. Rivera berhasil melakukan crossing ke Flavio yang langsung melakukan heading ke arah gawang Kevin Ray, namun penjaga Mr. Persib tersebut mengantisipasinya dengan baik. Ciro melakukan gocekan ke dalam kota penalti dan berhasil melakukan crossing yang sayangnya tidak dapat dieksekusi dengan baik oleh Ferdian Shah. Ciro Alves berhasil menambah keunggulan untuk Persib pada menit ke-70, setelah menerima umpan jauh dan mengontrol bola dengan baik, berhasil melepaskan tembakan yang tidak kencang namun Andhika tidak dapat mengejar bola tersebut. Delpino menerima tendangan yang cukup kencang ke wajahnya oleh Andre Octavian Shah, ia langsung jatuh dan tim Medi sigap memberi pertolongan pertama. Saat menit ke-96 Rivera berhasil menembus pertahanan hingga ke kota penalti dan berhasil melepaskan tembakan ke arah gawang, yang dapat diterima dengan baik oleh Kevin Ray.